Pemilihan Ketua RT RW di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanayah berlangsung tertib dan meriah. Tak hanya saling bersaing dalam menyampaikan ide-ide unggulan sesuai program pemerintah Kota Makassar, para calon Ketua RT RW juga tampak bersaing dalam menjaga penampilan terbaik dan diselenggarahkan di sebuah gasebo di atas danau. Sebelum dilaksanakan pemilihan secara langsung, para kandidat menjelaskan visi misi serta program kerja yang ditawarkan kepada para simpatisan dari setiap RT RW dan hampir semua calon dalam visi misinya mendukung program kerja wali Kota Makassar dalam hal kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan dalam menciptakan Kota Makassar yang lebih maju dua kali tambah baik. Kepala Kelurahan Untia Andi Patiroi dalam penjelasannya mengatakan, Pemaparan visi misi sangat penting guna mengetahui kualitas yang dimiliki para calon Ketua RT RW dari visi misi yang disampaikannya dapat diketahui apa yang akan diperbuat oleh mereka ke depan ketika terpilih, terutama yang terkait dengan pelayanan masyarakat. Perangkat Ketua RT RW sebagai ujung tombak pelayanan program pembangunan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, untuk mewujudkannya tentu harus memiliki visi yang sama, saling berkoordinasi sehingga dapat membantu berbagai program positif pemerintah Kota Makassar yang telah digelontorkan untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan RT RW Kelurahan Untia, Jamrud Damayanti berharap, setelah selesai pemilihan tidak ada lagi pengkotak-kotakan warga, semua diharapkan menerima hasil pemilihan dengan baik, untuk kemudian bersama-sama mendukung para RT RW dalam mengembang program yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga itu sendiri. Sengaja pemilihan RT RW ini diadakan secara serentak bagaimana Bapak Wali Kota ini memberikan sinyal bahwa demokrasi itu dilaksanakan dari hal-hal yang terkecil dan juga bahwa Ketua RT RW ini harus mendukung semua visi-visi dari Bapak Wali Kota Makassar. Pemilihan RT RW yang pertama di dunia, jadi kami mengambil bagian untuk bisa mensukseskan, mudah-mudahan ini akan berkelanjutan dan memang untuk pemilihan RT RW ini kami upayakan semaksimal mungkin karena dia berada di ujung tombak, jadi kami berusaha untuk memberikan tempat yang melebihi daripada Pak DPR, Pak Wali Kota karena mereka yang bekerja di masyarakat. Pemilihan Ketua RT RW serentak di Kelurahan Untia, untuk RW hanya diikuti satu calon, sementara untuk tingkat RT sebanyak 4 RT masing-masing RT diikuti 2 kandidat, sementara jumlah pemilih di Kelurahan Untia sebanyak 400 kepala keluarga. Harton Widjaya, Abdullah Rerang, TPRI, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.